Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin Pada video ini kita akan melanjutkan belajar tentang Codingator versi 4 Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita telah berhasil membuat template di view-nya Jadi si codigan kita agak sedikit rapih karena menggunakan template Dan pada video ini kita akan belajar membuat sebuah model di Codingator versi 4 Oke langsung saja ke pembahasan Silahkan teman-teman buka text editor teman-teman masing-masing Terus buka folder-nya Open folder, terus cari ke exam, lalu ke htdoc Terus pilih yang ci4 Sip Nah sebelum kita lanjut ya teman-teman Kita harus menyiapkan sebuah database dulu Silahkan teman-teman buka phpMyAdmin-nya Terus buat sebuah database Nama database-nya misalkan Mas Mahasiswa aja ya, mahasiswa Karena kita akan membuat pengelolaan mahasiswa aja Terus kita create Setelah itu kita buat sebuah tabel Namanya misalkan data mahasiswa Ini bebas aja ya penamaannya Mau teman-teman mau ikutin silahkan Mau beda juga gak apa-apa Terus fieldnya kita akan buat Yang pertama id mahasiswa Terus yang kedua ada name Yang ketiga ada nama Terus jenis kelamin sama alamat beti 5 ya teman-teman Ininya jadi 5 Lalu kita klik go saja Oke, yang pertama itu namanya id mahasiswa Terus tipenya integer Jangan lupa jadikan primary key Terus yang kedua Jangan lupa auto incrementnya Kita checklist Terus yang selanjutnya namanya name ya Name kita kasih parchar aja Ini lengthnya berapa ya Kita kasih 20 aja ya Terus yang kedua ada nama Tipenya parchar juga Panjangnya kita kasih 100 aja Terus yang selanjutnya itu jenis kelamin Tipenya kita kasih parchar juga Panjangnya 20 aja Terus yang terakhir ada alamat Tipenya parchar Terus panjangnya kita kasih 250 Lalu kita klik save Terus kita tambahkan Cobanya beberapa data Teman-teman Misalkan name-nya Ini 1703 Namanya Kiki Agustin Jenis kelaminnya Laki-laki Terus alamatnya Misalkan kampung Salamungkal Terus yang kedua Kita kasih name-nya 1703 044 Namanya Mega Kusmayati Terus jenis kelaminnya Perempuan Alamatnya Jalan Majalaya aja lah Terus kita kasih Satu lagi aja Untuk name-nya Ini 1703 045 Namanya Misalkan David Abdul Ajij Jenis kelaminnya Laki-laki Alamatnya Jalan Safarua Misalkan Sip Kita go Ini udah ada ya Udah ke insert Datanya jadi 3 Sip Yang selanjutnya Teman-teman Buka ya Si Folder CI4 Di Ini Di File manager Kita akan Konfigurasi dulu Teman-teman Ini yang CI4 Berarti Nah ini yang File Enp ini Teman-teman Silahkan copy ya Klik kanan Copy Terus kita paste aja Lalu Si namanya Kita ganti Teman-teman Kita ganti Jadi Titik Enp Kita enter aja Sip Kalau sudah Kita ke Visual Studio Code Yang ini Yang titik Enp Kita buka Nah ini yang Si CI Environment Kita ubah Si Si Pagarnya Kita hapus Lalu yang Produksinya Kita ganti Jadi Development D P Lopman Karena ini kan Masih Development Terus yang selanjutnya Ini base URL Kita hapus juga Tanda pagarnya Lalu ini kita isi Dengan Dengan localhost Atau HTTP Titik 2 Localhost Titik 2 80 80 Sip Terus yang selanjutnya Ini yang database nya Teman-teman Kita hapus Lagi si Pagarnya Kita hapus Oke yang pertama Ini Sudah benar ya Localhost Host name nya Terus nama database nya Kita tadi nama database nya Mahasiswa ya Mahasiswa Terus Username nya Kalau teman-teman Pakai XAMPP Ini udah Pasti root Terus password nya Kosong Gitu teman-teman Tapi kalau teman Pakai WAM Atau pakai Yang lain Pasti Ada Password nya Atau Juga Enggak Terus Sip Kita save aja Teman-teman Yang ini Oke yang selanjutnya Kita akan Membuat model Untuk membuat model Teman-teman Ada di Folder apps Terus Disini ada model Terus Kita buat File baru Terus Namanya Biasanya Nama tabel Nama tabel nya Tadi mahasiswa 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 Model Gini teman-teman Nah gitu Titik PHP Sip Terus Ini isinya gimana Coba kita cek dulu ya Website code igniternya Silahkan kunjungi Namanya Code igniter Dot com Ini Kita buka Terus Kita ke Dokumentation Atau Ya ini yang Code igniter Empat Terus Kita cari Namanya Model Sip Terus Pilih yang Modeling data Lalu pilih yang Using Code igniter Model Sip Disini ada Ini Creating your Model Kita copy aja ya Kita copy Terus Kita paste Di mahasiswa model Terus 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 Kelasnya Kita ganti Jadi Mahasiswa model Nah ini Untuk isinya Kita cek lagi Disini ada Configuring your model Oke Lihat teman-teman ya Yang pertama Kita butuh ini nih Si tabelnya Kita copy aja Terus kita paste disini Sesuaikan dengan Nama tabel Teman-teman Masing-masing ya Tadi nama tabelnya Apa Saya juga lupa lagi Data mahasiswa ya Data Mahasiswa Terus Yang Selanjutnya Ini nih Ada Primary key Nah kalau teman-teman Primary key nya ID doang Gak pakai ID mahasiswa Maka ini gak perlu Diisi juga Juga gak apa-apa Teman-teman Karena saya Si primary key nya ID mahasiswa Jadi harus ditimpa lagi Jadi ID Maha Siswa Sip Terus Yang selanjutnya Kita cek lagi Kayaknya udah ya Teman-teman Nanti kita akan Nambahin ini nih Yang Allow word file Kalau kita sudah Membuat fitur Insert data ya Untuk sekarang Segini juga cukup Sip Terus Yang selanjutnya Gimana Cara Menggunakan model ini Di controller Di controller nya ya Kita ke control lagi Ini controller mahasiswa Oke teman-teman Kalau sudah buka Controller mahasiswanya Coba kita Tulis disini Coba teman-teman tulis Namanya use Akan mengarahkan Ke Ini nih Ke folder app Ke Folder App Terus Ke Folder Models Models Terus Ke Folder Eh ke file Mahasiswa model Mahasiswa model Sip Titik Komen Jangan lupa Terus Misalkan kita akan Manggilnya di Method Index ya Teman-teman bisa Tulis Misalkan Dollar Mahasiswa Model Sama dengan New Mahasiswa Model Nah Gini teman-teman Nah sekarang Kita buka lagi ya Dokumentasi Code Igniter nya Nah ini disini ada Untuk Memanggil Semua data itu Namanya Find all Teman-teman Nah gini nih Caranya Berarti Kita kodingan lagi Misalkan Berarti Kita akan Membuat sebuah Variable lagi Misalkan Namanya Mahasiswa Sama dengan Berarti Dollar Maha Mahasiswa Model Terus Find all Terus Jangan lupa Titik koma Kalau kita Paradam ya Di Code Igniter Itu Paradam Bisa seperti ini Dd Terus Dollar Mahasiswa Sip Oke teman-teman Ada yang lupa ya Kita belum menjalankan Server Si Code Igniter nya Nah teman-teman Bisa seperti biasa Ke terminal Terminal New terminal Terus Kita ketik PHP Spark Kalau sudah jalan Kita buka Di browser nya Kita buka Localhost 8080 Nah Lihat teman-teman Ini akan Menampilkan Coba Kita Si Pardam nya Kita matikan dulu ya Si Pardam nya Kita matikan dulu Ini yang Index Seperti biasa Kalau kita Pardam lagi Coba tulisnya D aja dulu D aja dulu D Kalau kita Repress Ini akan menampilkan Data mahasiswa yang Tadi nih Ini udah sesuaikan Yang ada di Database Ini ada Tiga data Sip Belarti Kita tinggal Cara menampilkan Datanya disini Teman-teman Di Data mahasiswa Gimana caranya Supaya Sesuai dengan Data yang ada Di database ini Gitu Oke Gimana caranya Oke teman-teman Ini kan kita sudah Panggil ya Si New mahasiswa modelnya Cuma Cuma kalau kita Mau Manggil lagi Di metode Data mahasiswa Kita harus Buat lagi Seperti ini Kita harus Panggil lagi Si ininya disini Terus Kita ini copy Copy aja Copy aja Yang mahasiswanya Kita copy Terus Kita paste Disini Lalu Kita buat Disini teman-teman Misalkan Kasih koma lagi Kasih koma Misalkan Namanya apa Data mahasiswa ya Data mahasiswa Atau mahasiswa aja Nama kayaknya Mahasiswa Terus Isinya apa Isinya yang Dollar Maha Isinya yang ini Teman-teman Isinya yang ini Terus Kan ini dikirim Ke data ya Oke Yang ini kita hapus lagi Si pardamnya Ini Kalau kita Dede dulu Yang di data mahasiswa Pardam endai Dollar Mahasiswa Terus Titik koma Kalau kita Repress Disini Ini sama ya Udah tampil Datanya Sip Terus Kita kirim Kesini Berarti Kita tinggal Looping aja Teman-teman Di View View Kita cari View Kita cari View View Mahasiswa Yang data Mahasiswa Sip Kita akan Looping Disini Teman-teman Kita akan Looping Disini Sorry Ya disini Kita buat Take php Take php Terus Kita For Each Ini Dollar Mahasiswa Dollar Mahasiswa ini Ngambil disini ya Teman-teman Di Controller Mahasiswa Ini kayaknya Kan mahasiswa Berarti disininya Dollar Mahasiswa S Dolar Misalkan MHS Tick 2 Disini Lalu kita End dulu For each PHP Kita End For Each Yang end For each Lalu yang ini Kita cut Pindahkan Kesini Teman-teman Sip Kita save Dulu Lalu yang ini Yang Isi ini Kita ubah Dengan Take php Echo Dollar Sorry Dollar Eh Dollar MHS Terus Nama Fillnya Apa Kita ke php MyAdmin Dulu Ini kan Namanya NIM Berarti kita tulis NIM Disini Terus yang selanjutnya Kita copy aja Supaya cepat Kita paste disini Terus nama fieldnya Nama Nama Sip Kita paste lagi disini Nama fieldnya Jenis Kelamin Lalu yang terakhir Oh sorry teman-teman Ini bukan alamatnya Harusnya Ini tuh Jurusan Gak apa-apa Kita alamat aja dulu Nanti kita ganti Sip Kalau kita Ini teman-teman Yang DD nya Kita hapus Lalu Kita Repress Lihat nih Ini datanya sekarang Udah Sesuai yang ada Di database Sip ya Cuman ini yang jurusannya Kita ganti ya Kita ganti dulu aja Teman-teman Ke structure Terus ini Yang alamatnya Kita ganti Change Jadi Jurusan Jadi jurusan Terus ini yang Isinya silahkan teman-teman edit aja ya Bisa klik edit Misalkan saya ganti ya Satu jadi Teknik Teknik Informatika Kita go Terus yang lainnya Edit aja ya Teman-teman Terus jangan lupa Disininya juga Kita harus ganti Jadi Jurusan Kalau kita save Kita repress Lihat ini udah sesuai ya Masih sama Terus yang ini nih Ini angkanya gak ngurut ya Caranya Kita buat dulu Disini Kita punya Tag php Lagi Tag php Terus Kita kasih Dollar i Sama dengan 1 Terus kita Eho disini Dollar i Dollar i Lalu disininya Sebelum yang for it nya Kita buat tag php Lagi Dollar i Plus Plus Lalu kita Cek Sudah ngurut ya Teman-teman Oke teman-teman Ada yang harus Diperbaiki nih Di Controllernya Lihat ini kan Kalau misalkan Kita mau buat Si data mahasiswa ini Mau ada di Abot Berarti kita harus Buat ini lagi kan New Buat new Terus mahasiswa model lagi Nah Caranya Supaya Kita gak Harus buat ini Teman-teman Teman-teman Buat method lagi Disini Public Function Isinya Slash Slash Construct Ya gini Lalu isinya apa Isinya yang ini nih Teman-teman Yang ini Kita Pindahkan dulu Kita copy aja dulu Kita copy disini Terus Kita kasih Protected Isinya Misalkan Dollar Maha Siswa Model Jangan lupa Titik koma Lalu jangan lupa Disininya Kita kasih Dollar Dis Sip Berarti udah Lalu Disininya juga Kita Kasih Berarti yang ini Sudah gak perlu lagi Teman-teman Sudah gak perlu lagi Kita hapus aja Supaya agak bingung Yang di home Kita gak perlu Data mahasiswa Kita hapus aja Nah ini kan yang ini Berarti yang ini Kita Comment aja Kita comment Terus Yang ininya Kita kasih Dollar Dis lagi Dollar Dis Nah Seperti ini teman-teman Kalau kita Repress Sama aja ya Berarti Kalau misalkan Mau Ada data mahasiswa Di about ini Berarti tinggal seperti ini aja Gak perlu Kita buat Seperti ini lagi Teman-teman Gitu teman-teman Sip Oke teman-teman Mungkin Sekian dulu aja ya Untuk video kali ini Semoga bisa Bermanfaat Bagi teman-teman semua Saya Kiki Agustin Pamit Seperti biasa Tetap belajar Dan jangan lupa Bahagia Sub indo by broth3rmax